Lihat juga bagaimana potensi dari teman-teman Alterigo di early gamenya karena mereka membawakan Pak Kito. Walaupun survivability-nya tetap ada di tangan dari teman-teman di gate round alpha dengan draft. Yang nantinya bisa menjadi salah satu kendala juga. Kita berbicara lagi di Barats yang tentunya akan sangat rancam dengan adanya Kari dari Nino. Tapi gue khawatir farlane-nya, Be. Pak Kito kan? Pak Kito. Pak Kito mencap Yuzong kayak, ya Yuzong bakal telat jalan mulu gak sih harusnya? Tak tahu jangan-jangan akan dibiarkan agar nantinya ada gold lane dan mid lane yang bersamaan. Mari kita menyaksikan dimana perebutan kali ini adalah match point di tangan Alterigo. Membuka biggest rounder alpha, membalikkan keadaan atau bahkan Alterigo akan memenangkan kemenangan dengan penuh 2-0 EPL Arena. Baru tebut tangannya. Let's go, menuju ke lane of down. Derby STM pertama, masa iya gak satu sama sih, Cik? Iya, itu dia, kita lihat. Cuman kalau ngomongin early game, ya mungkin clear lane di mid, crit ini lebih unggul lah ya. Karena dia lebih critical spam daripada Valentina yang harus all-in. Kalau pengen puliri cepat. Ya, apalagi kalau kita melihat potensi dari Ki yang kali ini akan lebih mengganggu dan lebih join the team fight. Bahkan seperti yang akan dipasang on the floor. First blood hampir saja bisa didapatkan, dia bakal flicker sama-sama dikeluarkan. Mau, tidak mau. Untuk menyelamatkan diri masing-masing. Itu perebutan perkara gold buff loh, gold crab maksudnya. Dua gold yang akhirnya bisa ngebayt dua flicker yang penting banget nih dari dua romer. Gak ada flicker di turtle pertama dong. Karena scavenger crab sekarang itu mahal harganya dengan dua coin yang lebih optimal. Tentunya dengan mendapatkan satu saja di early game, kita bisa mendapatkan 60 gold secara cuma-cuma. Kalau kita ambil gold crabnya. Ini dampak di turtle pertamanya agak ngeri ya. Yang tadi gue bilang, gak ada flicker buat kedua romernya. Dan udah pasti bakal jadi korban. Oh makanya nih. Dari emblem, masih pakai emblem factor. Nampaknya untuk Mino, masih template ya. Masih template dengan adanya swift, passive of blood, dan juga mengamankan break smite. Tentu bisa menjadi salah satu shifting menuju ke item tank dari Curry. Oh, dia juga yang dibutuhkan sama dia adalah swiftnya aja. Yang penting bagaimana caranya dia bisa nge-deal attack speed yang cukup maksimal kali ini. Tapi kalau dari Eamon, ada bedanya nih sama Bruno-nya Nino di game pertama. Bruno-nya Nino pakai Tenacity tadi. Sementara kalau Eamon pakai Wipo Master dia. Dia akan lebih menuju kepada total damage. Dan kali ini, teamfight akan sangat menarik sekali top lane. Tiga versus tiga. Oh, tiga versus tiga. Rashi udah gak punya flicker lagi. Bakal ditelan hidup hidup oleh Sarah Superkamp. Terperangkap di depan sana, tapi lihat di depan sana para pasukan dari Piketron. Kembali teamfight yang masih menyelamatkan diri masing-masing. Karena Rashi udah gak ada jalan pulang, tapi dua akan hilang. Yaitu sosok pai yang ditukar dengan Superkamp. Wow, pilihan yang begitu baik dari Moreno. Dia ambil Black Dragon Form. Valentina di awal enak banget. Dan sekarang tas udah mulai dipok. Oke, tas dipok. Tapi lihat, tengah ada Nana dari Klet menyelamatkan pasukan dari Alter Ego. Oh, dapet. Oh my God. Dan bahkan bumerang lucu dari Nana. Berhasil membuat sosok Sorizo tenggelam di depan sana. Damage yang cukup. Dan akhirnya sekarang Tartel malah disetup sama Alter Ego. Ya, thanks to Lethal Ignition. Damagenya jadi cukup. Dan kali ini seperti Tartel pertama tidak akan dikontes oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Karena terlalu jauh. Oh, Molina. Kembali menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego. Ada banget Superkamp. Ketika dia mau masuk ke dalam, dia berubah menjadi sesat yang lucu, Profesor. Wah, itu dia Molina Smooch. Dia nantinya mengubah siapapun. Dan memiliki movement yang sangat-sangat minim. Hal tersebut membuat Superkamp tidak mampu untuk menyentuh di area set-up Tartel-nya. Tas terbantu sekali dengan kehadiran dari Krait dan juga Rasi. Seketika movement yang tadinya merugi sekali bagi teman-teman dari Bigetron Alpha di area top lane. Karena adanya Black Dragon Form yang diambil oleh Moreno sekarang menjadi keuntungan. Semuanya benar-benar diubah, di-convert menjadi gold. Walaupun sebenarnya Bigetron Alpha lebih unggul secara gold sejauh ini. Mungkin ini memang ke arah gold lane ya. Rotasi yang diinginkan oleh kedua tim. Cuman kalau ngomongin rotasi, BTR ini lebih safety lah. Dia bisa ngejaga. Siapapun yang nabrak dari Alter Ego itu malah bisa di-counter habis. Balik lagi sama kayak di game pertama nih, B. Oke, bahkan kalau bisa kita lihat ngomongin rotasi ya, ini Pai jauh banget tertinggal. Kalau ngomongin rotasi, karena ini akan lebih cepat di tangan dari sosok seorang Soriso. Dan sekarang kita bakal melihat di mana kembali Eman masih mengungguli. Memang sebelumnya dia berada di kondisi yang kedua, tapi sekarang dia mengungguli di posisi yang pertama. Makanya, di Fire GOG by UBS GOG, di peringkat keduanya juga masih di Bigetron lho. Berarti memang well farm juga di awal ya, B. Moreno karena dapetin ini juga kan, kill participation. Jadi sangat wajar ketika dia menggunakan Black Dragon form, dia pun mampu untuk menorehkan asis serta point kill. Dan dia gak tumbang permasalahan utamanya. Jadi kayak perlu effort lebih untuk menangkap sosok midlaner dari Bigetron Alpha. Dan sekarang, jatuhnya untuk teman-teman dari Alter Ego tinggal set up ulang. Seperti tadi di set up yang pertama. Karena buat sekarang mereka udah punya Black Dragon form yang lebih kuat, sirpai. Akan lebih menguasai set up turtle-nya, dan itu yang akan jadi PR untuk Bigetron Alpha. Apa pemicunya sebelum adanya turtle yang pertama, untuk Black Dragon form dari sirpai di XP Link. Dari tadi ya, dari tadi memang team fight yang epic. Tapi kalian juga gak boleh ngelupain epic collaboration dengan UBS GOG tadi ya. Jangan sampai kalian tertinggal, karena udah catat tanggalnya. Dan itu akan kita lihat di minimap. Udah terlihat kalau kondisi turtle telah tercolek oleh para pasukan dari Team Bigetron. Akan coba diadu satu-satu dan agar... Oh, Rassi menahan padannya dengan retribution from touch. Tentu Rassi melepaskan padannya dan membuat Super Ken gak bisa. Benar-benar memanfaatkan retribution-nya karena dia salah fokus. Target utamanya tas Profesor dan juga Lim. Tapi Rassi taruh padannya di sana dan beras dan membuat tas free terhadap retribution-nya. Gak cuma itu, trait-nya jadi gak adil. Niatnya Bigetron Alpha tidak hadir semuanya di area turtle adalah agar mereka mendapatkan bottom lane turret. Tapi lihat Eman dan Key tidak mendapatkan hal tersebut. Nino save the day. Nino save the day, mid-world. Sejar bottom lane, mereka coba melihat adanya Rassi di depan sana. Mencoba untuk menjaga zoning out. Perfect zoning yang ternyata di no final slice yang gak pernah sih mendapatkan siapapun. Tapi tas menyingat, kali ini dia harus mundur. Gada jalan untuk pulang. Moreno menjadi sebuah binatang kecil dan pakapar pasukan dari Bigetron. Betipat kembali yang menghasilkan keuntungan yang melimpah. Alterigo memaksakan keadaan yang tidak mereka inginkan. Mereka gak boleh memasak seperti ini. Mereka kekulangan dari segi power pasukan mereka. Rotasi yang dikembalikan akhirnya sama Bigetron. Namun tarutnya tetap hancur nih. Tarut di bagian bawah hilang dan atasnya lumayan free juga. Mid-nya gak dapet lagi-lagi. Keuntungan masih ada di Alterigo. Gue masih gak terlalu paham juga sih sebenarnya untuk setup turtle-nya tadi. Sebenarnya Bigetron mau lepas kan? Iya, sebenarnya Bigetron mau lepas. Tapi kayaknya Super Ken masih terlalu maju di depan Sarah dan terlalu offside juga. Terkena Molina smooch, terkena Molina bleach. Instant kill juga dan terkena final slash pada akhirnya oleh Rashi. Sehingga dia tidak memiliki escape ability. Dan ingat, ketika Dinosaur Wilkampus digunakan, dia tidak memiliki dash ability lagi. Barats, tanpa Matilda, memang hanya akan menjadi dinosaurus yang menyedihkan. Tapi itu juga yang mungkin bisa kita sedikit lirik gitu loh. Bagaimana setup dan juga kendali terhadap gold objektif yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Walaupun mereka kalah turtle dua kali, tapi trait yang mereka gunakan selalu mereka ungguli. Dan ini yang membuat mereka seribu gold lebih atas daripada Alterigo. Yes, dan mereka sepertinya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Mereka memasak payo untuk tumpang terlebih dahulu. Tapi dia tiba-tiba di kira-kira serpai gak bisa menahan damage dengan cukup banyak. Dan tidak ada life steal di sana. Tidak ada life steal. Keuntungan sudah satu poin di tangan dari Bigetron. Karena tidak ada lagi Black Dragon Transform. Gak ada hantaman beda tumpul ke belakang. Yang membuat perempuan dari Bigetron harusnya bisa menggagalkan perfect turtle dari Alterigo. Oke oke, lagi-lagi ya. Gerakan dari Bigetron ini unggul loh. Dia dapetin turret juga di atas dan sekarang kondisi push landingnya juga di bawahnya rapi. Midnya juga aman. Turtlenya bisa disikir secara bebas. Dan itu adalah gambaran nanti ketika ada Lord Fight. Teman-teman dari Bigetron Alpha akan memaksakan kembali adanya Pai untuk di-engage terlebih dahulu. Sorizo? Sorizo dilepaskan apa yang cepat dimakan. Belum ada final slash tapi Sorizo membuat para pasangan dari Tim Alterigo mendapatkan kerugian cukup banyak. Dengan adanya Nana dari Christ yang tidak memiliki lagi pasif. Tapi Rasi kembali menyelamatkan dirinya. Meanwhile, Kayaye stand by on position. Jangan sampai tas terperangkap di dalam zona para pasukan dari Bigetron. Karena ini dia. Jangan sampai terperangkap. Kata tidak akan bisa pulang. Hilang instant pick up. Baru saja saya kumandangkan. Dan benar-benar terperangkap di depan sana. Lagi-lagi respon gerakan dari teman-teman Bigetron yang begitu baik. Midnya Christ nyaris saja bisa ditumbangkan dengan ultimate-nya sendiri. Dan dia sudah tidak memiliki pasif lagi. Itu permasalahan samanya. Nana yang tadi benar-benar enjoy banget untuk teamfight di area depan. Seperti harus menjaga posisi kembali. Ketika ada key dan bahkan super candy di depan sana. Kali ini Bigetron. Benar-benar pegang setir di game yang kedua. Mereka unggul hampir menyentuhkan 4.000 gol. Derby STM. Memang tidak bisa kita lewatkan sedikitpun. Bagaimana early engage dan bahkan teamfight yang mereka hadirkan. Karena mereka selalu membuahkan sebuah teamfight yang sangat-sangat menarik. Bagi para pecinta bakuhan. Derby STM adalah sahabuah tontonan yang sangat nikmat untuk mereka semua. Lihat. Teamfight terus. Semuanya teamfight. Semuanya serba ototlim. Dan bahkan di area midline. Mereka akan coba memaksakan mendapatkan satu buat turret. Inner turret yang sangat mahal untuk alter ego. Sehingga mereka akan kehilangan vision yang cukup banyak. Ini tanpa Lord loh sebetulnya. Inner turret, bahkan semua inner turret terlihat dikuasai oleh teman-teman bigotron. Dan pasifnya. Lordnya bisa buat cicil best turret ini. Itu dia pasifnya juga kali ini sudah pecah di area midline. Ketika Lord didapatkan lagi dan lagi. Bigotron Alpha akan melepaskan sedikit Lordnya. Dan mereka akan engage hero-nya terlebih dahulu. Mereka akan memaksa seerpai keluar dengan Black Dragon Form. Mereka akan memaksa Rassi dengan Flicker atau bahkan Final Slash. Sehingga ketika Rassi tidak memiliki lagi vengeance. Dia akan terjebak di tengah-tengah sana. Dan tidak memiliki escape ability karena ada ki. Dengan donor Wolf King. Oke. Pecah telur. Dengan kondisi game pertama. I'm offended juga seorang TAS. Tidak ada bisa melindungi dari sosok-sorang TAS. Stugnya juga masih belum mumpuni untuk bisa melakukan oppress world. Yang akhirnya itu hanya gertakan limb ternyata. Dibonyokin doang. Dibonyokin supaya TAS mengurungkan niatnya masuk ke dalam. Aduh retribution dan membuat dia harus bundur. Iya, iya, iya. Lordnya bisa didapatkan secara free juga sebetulnya. Oleh teman-teman bigotron. Dan ini jadi Lord yang berbahaya. Seperti yang tadi udah gue bilang sama KB. Ini bisa dipakai buat nyicil best turret. Yang udah gak ada pasifnya. Itu juga salah satunya alasan kenapa mid lane yang mereka cicil terlebih dahulu. Dan ini dia game pack. Baik aplikasi baru GoPay. Pada M10 Indonesia Season 12. Pak Kito menjadi most pick hero. Bagi Zorizo dengan 11 pick dan 72% win rate. Jangan lupa Pak Kito nya sekarang di buff. Iya. Dan itulah yang mungkin membuat Zorizo pun lebih pede lagi sekarang pake-pake itu. Oke, tapi lihat para pasukan dari CP Gastron. Mereka bakal coba di zoning out dari seorang surpai. Dan bakal para pasukan dari CP Gastron. Kelihatan surpai. Tim Pai tetap lu masakan. Oh Eman. Eman untuk merangkap. Pai versus everybody kembali. Pai. Hantaman penda tumpul di belakang sana. Tapi nampaknya Pai akan ditabrak oleh Cora Pino Reno. Double game dilapatkan. Tapi nampaknya tas masih bisa bertanda. Tidak ada yang bisa menumbangkan tas. Karena tidak ada Eman. Tidak ada dealer damage. Untuk para pasukan dari tim B Gastron. Defense yang begitu sukses. Targeting yang begitu baik. Pastinya dari teman-teman Alter Ego. Masih bisa bertahan tanpa kehilangan best turret we. Dan dengan melakukan IMU terhadap Black Dragon Form. Ini bukan Moreno. Ini More Yes. Dia mau lebih. Dia masih mau teamfight terus. Sehingga Moreno kali ini. Benar-benar durable banget di leader depan. Dengan pasif play dari Yu Gong. Yang bisa dia dapatkan. Teamfight lagi dari Big Gatron Alpha. Teamfight balasan dari Alter Ego. Semuanya keluar dengan effort yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat. Dari instant reply presented by Samsung Galaxy. Rasih semua diawali. Hanya karena Rasih dengan final slash flickernya. Dan Eman connecting di sana. Purify terpicu. Tapi Wind of Nature juga harus digunakan. Mau tidak mau Eman harus dihilangkan. Banyak banget tadi source-nya keluar ya. Tapi masih di temponya ada di Big Gatron sekarang. Bahkan zonanya masih dikuasanya setengah. Setengah map loh ini Be. Setengah map. Dan tentu Lord yang akan menjadi perebutan kembali. Sebelum nantinya Sirpie akan keluar dengan Black Dragon Form. Ini akan dipicu terus. Bukan tanpa alasan lihat Profesor. Lihat gimana Alter Ego cuma dapetin satu turret aja. Tapi lihat Coach Hill Gaming di Arpatum Land. Yang akan membahas dari Kayyeye. Untuk mendapatkan satu-dua point kill. Dan dinampaknya mereka udah mulai merespon. Mereka membalaskan kembali. Coach Hill Gaming akan coba didapatkan. Kembali jukur depan. Find the Slay sekarang super game. Tadi kami dapetnya Kayyeye. Tindakan preventif. Yang ternyata memaksa SAS untuk kumpel di depan sana. Membuat Big Gatron nama. Mendapatkan keunggulan yang melipah. Dua saat pada bertukaran. Wow kehilangan dua frontliner bukan menjadi hal yang baik. Pastinya Big Gatron mereka siap. Untuk dapetin best threat or even. Close gamenya. Oke. Sorry Soh mencoba pelanggan zoning out. Clear minim telah dilakukan. Membeda strong Kayyeye. Berhasil mendapatkan kemungkinan satu pembunyak yang kepalnya. Kerasa pertanakan cukup banyak. Walaupun Minion telah bergerak berjalan ke Midland. Tapi nampaknya pasukan Big Gatron akan memaksakan kehendak mereka untuk melakukan endgame. Free hit dari Sambang Aiman. Gak perlu lihat apa-apa terjadi. Hantaman berat tumbuh ke arah belakang. Aiman kali dikagal untuk menyelesaikan game. Gak lapai. Udah hilang. Dipaksakan satu persatu. The Wind of Nature dari sorang Nino. Cuma bisa memperlambat sedikit saja. Meskipun begitu. Uppressed War membuat Big Gatron untuk mundur. Karena Lord yang selanjutnya akan di tangan mereka. Divide. Ini dia derby SM. Semua tentang otot dan ngotot. Wow. Kembali masih bisa defense lagi. Reset lagi. Bahkan sekarang Big Gatron kembali mundur. Mereka cari aman dulu. Mereka ambil Lordnya. Dan make sure game ini milik mereka. Ini adalah Lord yang penting. Karena Midlane. Tourette sudah hancur semuanya. Outer, Inner, Base Tourette. Dia ada yang tersisa. Lim. Eman dengan si Halbert. Permainan front to back bisa dijalankan. Dan bahkan Taz harus lebih hati-hati. Karena dia bisa menjadi korban utamanya. Tanpa Demon Hunter Sword. Kali ini Eman. Akan lebih percaya diri dengan item yang dia miliki. Wind of Nature dari Nino juga sudah terpicu. Tapi harusnya cooldownnya akan kembali lagi. Pai. Hanya harus lebih berhati-hati ketika menggunakan Black Dragon Form. Karena Eman bisa melakukan instant kill terhadap Sang Naga. Makanya gue agak kaget tadi. War Axe item kedua ini, Pai. Serius nih. Wah, gak ada item defense. Emang sakit damage-nya sih. Cuma kayak pas Moreno udah jadi. Ya itu yang terjadi tadi kan. Baru jadi naga. Ditembak dua kali aja itu udah sekarat. Dan jangan lupa bukan cuma dari Bruno. Ada dari Faxana-nya juga. Dari Valentina maksudnya. Yang udah pakai Glowing One. Ini udah sakit banget. Dan itu harus diperhatikan juga. Magical Defense ini. Oke. Tapi lihat Latu udah mulai memasuki PS dari Albrigo. Mereka ada Eman di depan sana. Tapi Taz gak akan menangkap siapapun di depan sana. Malah suara hantar pada tubuh ke belakang. Menenggelamkan Taz. Tapi lihat Eman. Menembakkan semua tendangan. Mencikkan suara pedang ke belakang. Seperti yang tumbang memang. Wind of nature gak bisa menahan. Dan kan cukup lama. Best of course. Depak ke Picatron. Membaleskan keadaan yang mereka miliki. Tapi nampaknya buah musai. Ini dia. Game yang kedua. Bicak ke Picatron. Nalba. Satu sama Israel. Sang robot. Menolak kalah 2-0. Menyamakan kedudukan kali ini. Dan memaksa. Game ketiga Israel. Ini dia. Derby STM. Semuanya tentang otot. Semuanya tentang ngotot. Derby STM gak ada yang mau pulang. Dengan kemenangan 2-0. Atau kakalahan 2-0. Wow. Bicatron Alpha. Alter Ego. Berada. Di tempat yang memang menjadi. Idaman semua tim. Di MPL Indonesia. Match papan atas kali ini. Benar-benar nyata adanya. Tim fight yang tidak ada antinya. Dijalankan oleh kedua tim. Dan bahkan Alter Ego. Dalam lose condition. Mereka mencoba. Dengan banyaknya. Banyaknya.